kemudian yang ketiga sekarang ya, yang ketiga fiil sulasi yang mendapat tambahan huruf alif diantara fa atau huruf pertama dan al-fiil atau huruf kedua contohnya koruba menjadi koroba ba'uda menjadi ba'ida khoda menjadi syarokah menjadi syarokah jahadah menjadi jahadah kotalah menjadi kotalah apa makna daripada fiil yang ditambah dengan alif, ini alif ya berarti tanda panjang, tidak punya harokat, yang ditambah antara fa dan a'in fiil, maknanya adalah yang paling banyak disini lil musyarokah bain al-isnaini fa akhtara lil musyarokah yaitu untuk saling ya, bermakna sa saling melakukan ya, antara dua orang atau lebih ada interaksi ada dihubungan timbal balik antara dua orang atau lebih misalnya kotalah nah, kotalah itu artinya membunuh itu artinya kotalah kotalah itu artinya membunuh ya kotalah membunuh artinya sekarang kita tambah halif antara fa dan nfiil menjadi kotalah artinya apa? saling membunuh saling membunuh itu adalah perang kotalah kotilu berperanglah ya, yang namanya orang berperang begitu kalau nyerahkan diri udah, bunuh aja saya enggak berperang namanya itu nyerahkan diri namanya itu yang namanya berperang itu ya ada timbal balik gitu saling menyerang saling menyerang gitu itu namanya musyarakah bainal isnaid dalam bahasa Arabnya itu ada ada interaksi timbal balik antara dua orang atau atau lebih korubah artinya dekat korubah artinya saling mendekati artinya bukan satu aja yang mendekat kedua-duanya saling saling mendekati kalau satu aja yang mendekat yang satu enggak berarti bukan musyarakah bainal isnaid kemudian yang berikutnya yang kedua liddala latih alat takfir untuk menunjukkan makna selalu sering jangan diartikan saling disini tidak nyocok khada'ah itu artinya menipu khada'ah khada'ah artinya menipu terus tambah halif menjadi khada'ah sekarang artinya selalu sering menipu ini kan ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik yang namanya orang munafik itu pekerjaannya begitu selalu menipu kalau dia itu bercerita selalu bohong untuk orang munafik orang munafik yukhadi'un Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurum yukhadi'un oh mereka selalu menipu jangan diartikan mereka saling menipu dengan Allah dan Rasul wa bahaya kok gimana rupanya Allah itu menipu hati-hati mempelajari Al-Quran memang mempelajari Al-Quran itu harus dengan Al-Sara memang makanya ulama mengatakan wahai orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran dan Hadis tanpa disertai dengan Al-Sara Uksuran berhentilah ya Gobi Gobi itu kalau bahasa ekstrimnya itu goblok karena bahaya nanti saya pernah mendengar orang khutbah ya Allah kaget berapi-api khutbahnya membakar semangat jiwa dan dan ragah mereka itu menipu Allah dan Allah menipu mereka dan Allah sebaik-baik penipu padanya kaget saya langsung dengar dia pas mengatakan Allah sebaik-baik penipu ini bahaya cara menerjemah setiap mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka dan Allah sebaik-baik orang yang membalas sebaik-baik yang membalas tipuan orang yang menipu itu yang agak lebih halus dibanding mengatakan Allah sebaik-baik penipu hati-hati dalam menteri jemaah kita kembali ke sini menipu selalu menipu sering benar-benar mereka selalu menipu Allah dan orang-orang yang ber mereka tidak menipu berjuali diri mereka sendiri artinya apa akibatnya itu kembali kepada mereka kepada mereka Allah mau ditipu tidak tidur tidak ngantuk itu yang mau ditipu tidak bisa jahada itu sungguh-sungguh jahada oh itu benar-benar sungguh sungguh-sungguh berjuang benar-benar berjuang berarti tidak nyocok diartikan yang pertama saling berarti di sini diartikan letaksir itu selalu kemudian yang ketiga yang ketiga adalah untuk menunjukkan makna takdiyah sama berarti yang tadi yang pertama dan yang kedua yaitu membuat fi'il lazim menjadi muta'ad muta'adi mana contohnya ba'udah artinya jauh menjadi ba'ada menjauhkan ba'udah artinya jauh ba'ada menjauhkan ada doa iftithah ada doa yang dibaca setelah sebelum baca fatihah itu Allahumma ba'id ba'idni Allahumma ba'idni ya Allah jauhkan aku bainan nar antara hafi neraka kama ba'adda sebagaimana engkau menjauh antara timur dan antara timur dan barat berarti ba'udah ba'ada tambah dengan alif itu artinya menjauhkan yang tadinya jauh ba'udah artinya jauh menjauh menjauhkan yang terakhir adalah menunjukkan makna fi'il mujara sama seperti tidak ada tambahan seperti safaroh artinya berjalan safaroh sama artinya juga berjalan seperti tidak ada tambahan wallah sunatala alamu iso' selamat selamat berjalan berjalan Terima kasih. 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 Terima kasih.